Halo Adik, namanya siapa? Zahri Nah, udah denger Dengar ya Udah Zahri Zahri Kamu udah lulus SMK SMK mana? Jurusan apa? Apa? Batu batah Mana punyamu Haris Ini punya Haris mana mainannya Nih Karena kamu masih bayi Mainannya ya begini Buka itu Bisa dibuka tuh Udah? Oh udah, udah jalan Hehehe Hehehe Nah 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 Kamu Apa Yang kamu butuhkan Kamu bisa bawa Nah Nah Ini kamu ya Itu di darikan mentrian sosial Ya 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 Ini ibu Hehehe Ya Pedang Uh Nebat Ya Iya Si, ibu Lebih apa, kerasan mbak ya, disini mungkin, disini berapa, ada PM nya ada berapa? 396. Udah banyak. 399. Ini juga cakitan kecilnya. Jadi keluar masuk rumah sakit mbak ya. Udah ya? Iya mbak. Saya ngomong ini harus segera diserahkan, karena ini amanah dari orang-orang baik, melalui teman-teman media yang baik, melalui teman-teman media sosial yang baik, yang menginformasikan itu sehingga kita bisa membantu. Nah hari ini ada tiga penerima yang dibantu oleh kita bisa. Karena kan anggaran kami juga tidak bisa, tidak ada sebesar itu. Karena yang kita kumpulkan sampai hari ini udah 7 miliar ya. Kita nggak punya anggaran untuk yang seperti ini. Nah tapi kita coba menangkap dari media scanning yang kita lakukan, bagaimana kita bisa membantu dan alhamdulillah selama ini kami tidak kesulitan. Bukan begitu ada masalah, langsung saya lempar. Kita minta bantuan Mas Timmy gitu, terutama yang sakit-sakit ini. Macem-macem, macem-macem kalau bumurni itu kanker ya, sekarang lagi kemo. Kalau harus ini macam-macem sakitnya ya. Kalau di Haris itu gangguan hati, bagian krematur, utama Hermia ya. Eh besok operasi Hermia. Kalau di Haris itu gimana Bu, polisi ini? Jadi Hermia ya? Hermia. Butuh alat bantuan dengan tiga penerima. Kalau di Haris yang di Haris yang di Haris. Tapi dia juga nggak bisa jalan. Saya kata apa ya Cik. Sejak kita. Saya kata apa ya. Bu, untuk Zaki, apakah nanti dari Kementerian Sosial dan juga pihak Kementerian Sosial Ketua Bekasi akan melakukan pendampingan sampai mungkin... Ya ini udah lima bulan di sini. Sudah lima bulan Bu? Sudah lima bulan rata-rata. Zaki jantung bocor. Zaki jantung bocor. Baris. Angker hati akut. Angker hati. Paling dekat apakah setelah dilakukan kegiatan ini terhadap kontrol Zaki ini seperti apa Bu? Ya nanti kalau dokter menyampaikan apa ya biarlah tinggal di sini. Sampai apa namanya nanti kondisinya seperti apa. Kalau dokter sudah mengizinkan kembali ya kembali begitu. Nanti kalau mau kontrol lagi di sini ya kita tangani di sini. Selama ini kita jemput juga kita antar. Begitu. Artinya ada prioritas pemberian bantuan nggak sih Bu? Tidak. Jadi kalau sakit itu rata-rata memang yang kondisinya berat-berat itu kita ambil gitu. Dan memang rata-rata yang kami tangkap di media segalanya itu berat semua. Jadi berat semua. Berat dan miskin yang pasti. Untuk keluarganya Zaki sendiri bagaimana Bu? Komunikasi dari mungkin pihak jenis sosial begitu pun dengan ibu yang datang langsung? Ya mereka sudah ada di sini lima bulan. Jadi pulak balik ke arah CM gitu. Nah ini tidak masalah. Kita juga memang kita siapkan. Kita ada ruang. Ruang memang khusus untuk yang mereka perubat Jakarta yang karena di daerah nggak bisa. Itu kita siapkan di sini. Di sini ada ruangan. Di Balai Mulya Jaya di Jakarta juga ada. Nah ini kenapa di sini? Itu karena kita punya bagi peran. Karena tidak semua wilayah, kota itu kami punya balai. Jadi kemudian kita balai di sini itu kalau nggak salah Lampung. Eh mana ya? Lampung ya. Padang tadi. Padang. Terus apa namanya? Balai Mulya Jaya itu Lampung. Mana? Mulya Jaya di sini. Di mana? Jadi ada bagi peran gitu. Karena kita harus kadang itu datang di kampungnya tuh. Jauh gitu. Kayak kemarin aku di mana tuh. Yang naik gunung. Yang naik. Cikudeg. Cikudeg. Naik gitu. Jauh sekali. Udah. Dari kotasian. Dari mana ya? Cikudeg itu Bogor. Yang bokor aja loh. Itu ke Bogornya satu jam. Satu jam. Satu jam. Ya satu jam lebih dikit. Habis itu ke Cikudegnya ke kecamatan itu. Dua jam. Dua jam lebih. Dua jam lebih. Dua jam lebih. Dua setengah. Dua setengah jam ya. Bu. Ada kesulitan mungkin berkomunikasi dengan keluarga. Karena kan mungkin dari Zaki ini sudah lima bulan ya Bu ya. Berada di sini Bu. Ya mereka kan bisa berhubungan juga. Berhubungan ya Bu ya. Apa yang ingin Ibu mungkin sampaikan terhadap orang tua Zaki ini. Cikudeg, Bu. Karena sudah kondisi. Ya yang paling penting adalah ya kita harus tawakal ya menerima ini. Karena ini cobaan Tuhan. Dan mungkin mereka adalah calon-calon penghuni surga. Ya karena ya memang harus ada keikhlasan dari orang tua. Dan kami-kami di sini gitu. Karena apa namanya. Memang berat. Karena kondisi gini kan emosi dan sebagainya. Makanya tadi saya masih coba apa dijadikan satu. Supaya mereka bisa saling curhat. Apa begitu. Tapi ternyata di sini aja udah lima PM. Lima keluarga. Lima keluarga. Cukup. Gitu ya. Ya terima kasih ya. Ya terima kasih ya.